Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Vicky Heruman di channel hasuna hasuna distro channel kesayangannya oke guys di segmen kali ini segmen yang berbeda kita coba mereview barang-barang distro ya guys contohnya itu barang distro banyak sekali ada t-shirt atau kaos celana kemudian kemeja jaket hoodie dan sebagainya kita coba mereview dulu t-shirt atau kaos produk distro Indonesia cuman sebelum kita lanjut ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih buat kalian yang mau beli fashion ataupun baju-baju distro ada jangan sampai jangan sampai oke kalian tertipu ya karena ada yang original brand dan ada yang KW ataupun bmoria istilahnya seperti itu Nah untuk video kali ini gua akan coba mereview barang KW dari salah satu merek terkenal di Indonesia ini yaitu merek Deus Ex machine Oke guys jangan kemana-mana dulu stay tune terus kita intro dulu Oke terima kasih buat kalian yang sudah menunggu jangan lupa kalian minum dulu di sana perhatikan video ini baik-baik karena kedepannya gua akan coba mereview barang-barang Ori dan barang-barang KW sekarang sesuai thumbnail video barang KW guys barang KW gua beli barang KW dari salah satu marketplace di Indonesia yang lumayan cukup terkenal ini dia gak lama-lama lagi paketnya bro ini paketnya paketnya udah datang kita akan coba unboxing dan review kenampakannya seperti apa barang KW oke oke guys jadi ini gua kedatangan paket lup paketnya udah sobek nih di jalan maklumlah kurirnya sekarang eh mungkin banyak paket banyak paketan yang masuk ke daerah-daerah nih gua beli dari udah gua tutup ya udah gua cabut maksudnya untuk labelnya ini dari salah satu marketplace ini adalah barang KW barang KW untuk brand Ristro Indonesia ya guys jadi video ini untuk mengedukasi kalian jangan sampai kalian salah beli ya guys udah ada gunting nih gua coba aja gini nah oke ini gua jadi ini barangnya untuk t-shirt atau kaos Deus Ex Machina Ex Machina Deus Ex Machina ini barang KW guys bukan barang original kita akan unboxing dan review seperti apa penampakannya untuk barang KW tersebut sekali lagi ini video tidak di-endorse guys tidak di-endorse ini video tujuannya untuk mengedukasi teman-teman disana siapa tahu bermanfaat jangan lupa kalau kalian ingin video-video kami ini berkembang subscribe kemudian like komen dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kami lebih bersemangat lagi ya ini plastiknya titis banget ya ukuran gramasi berapa ini OPP nya kelihatannya ini KW banget gitu buang nah ini penampakannya seperti ini untuk Deus KW ya guys Oke kita coba dulu dibuka ini gua pesan dosa isnya L Oke sangat kasar sekali ya guys untuk bahannya kita diri atas dulu untuk mereviewnya dari atas dulu ah berhubung ini barang KW jadi ya seadanya aja gitu so buat kalian yang mau beli barang KW ini penampakannya dan gua edukasi saya saran sih lebih baik beli brand original cuman buat kalian yang low budget juga yang belum ada budget enggak papalah nih lihat ah bisa dilihat di kamera kuliah untuk hentengnya sekali sih ini udah bagus ya ini tipis banget ya guys untuk hentengnya itu kelihatannya biasa banget kemudian ini juga yang kecilnya untuk barcode nya juga kurang jelas sementara ini tuh untuk label pundak ya guys jadi enggak ada kebalik gitu enggak tahu kebalik enggak tahu biasanya kalau barang-barang KW itu emang seperti ini nah ini untuk sablon sablonnya itu pakai pakai saya cuman kelihatannya kasar banget untuk sablonnya itu jadi pasti ini kalau dicuci emang pudar gitu guys ini untuk bahan sendiri ini saya kira bahannya itu 24s 24s bukan yang supernya jadi agak kasar banget hampir-hampir ke kardet next untuk sablonnya sendiri ini sablonnya itu kalau menurut gua pribadi ini sablonnya itu kurang recommended berhubungi KW untuk sablon ini kayaknya rubber ini kasar-kasar gimana gitu dipegangnya itu kurang recommended kalau menurut saya ya sesuai budget lah Nah kita ke ini ke wapen untuk wapennya sendiri itu emang kelihatannya seperti ini guys Hai kelihatan mirip aslinya cuman untuk kualitas kalau kalian sering pakai brand-brand ori pasti kalian tahu lah untuk kualitas wapen yang original itu seperti apa dan enggak ada kerutannya seperti ini kan menciut ataupun mengkerut ya guys next kita ke jahitan ya untuk jahitan pastinya kurang rapih Hai bisa dilihat ini untuk jahitan rantainya itu kurang rapi dan kayaknya ini jenjet atau enggak seimbang gitu guys bisa lihat dilihat kalau brand-brand original harusnya posisi untuk label pundaknya itu ada di tengah-tengah label ini label pundak yang disabon dan label pundak yang size itu harus biasanya harus di tengah-tengah ya guys Nah untuk rip ini sendiri ini ripnya bukan satu set sama bahannya ini ripnya beda lagi kalau dari pengamatan saya ini ripnya itu apa namanya pe bahannya jadi agak panas jadi wajar aja sobat kalian yang mau beli ini ini sesuai budget nggak papa ini di kisaran harganya Rp25.000 sampai Rp35.000 untuk ukuran itu sendiri sih ini untuk L nya itu lumayan agak gede cuman ya nggak presisi gitu coba lihat nah ini kalau dicuci ini pasti akan muter Hai sekali lagi video ini saya saranin buat kalian yang mau beli brand ori dan brand KW nah ini barang barang KW seperti ini jadi saya saranin sih lebih baik beli brand yang original saja itu harga beda selisih sedikit wajarlah sesuai dengan kualitas Oke guys jadi itu dia tadi video singkat mengenai review dan unboxing merek Deus KW guys jadi buat kalian yang pingin beli bisa dilihat saja tadi so buat kalian yang low budget nggak papa cuman saya saranin beli yang original saja karena barang yang original itu pasti kualitasnya itu sangat bagus dan berbeda sama produk-produk KW buat kalian yang pingin dibuatin lagi videonya atau yang ingin melihat produk-produk apa yang harus kita harus dua review itu silahkan tinggalkan komen dibawah ini biar lebih semangat lagi dalam bikin video nya guys segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh